Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat ngopi 43 Gimanapun anda sedang berada ya Mudah-mudahan anda dalam keadaan sehat Alhamdulillah ya Kertemu lagi dengan Al-Fakir Rabi Sojagat ya Kali ini kita akan bermain ke Jalanto ya Ke daerah Jembatan Jalanto Cipali Cipali apa ya Kalau gak salah Dan Jalanto baru ya Di daerah Belakang temusan dari terminal Ciaakar Sumedang Nah ini mungkin di satu daerah ya Daerah Jalanto yang masuknya di Desa Kebonjati ya Yang merintas di desa Kebonjati ya Nah kita akan Coba melihat-lihat kesana ya Tapi ini kondisi Cuaca Gerimis ya Mudah-mudahan Hujan gak gede Nah ini jalannya Aduh lumayan nih Jalan maklum lah Di kampung lah Ya Jalan di perkampungan Ini jalan itu Antara perbatasan Duh desa ya Antara desa Kebonjati Sama Sama Desa Galudra Nah ntar kita Jalan tol itu ada di dua Di dua desa ya Dua desa Oh ini Jalannya lumayan banyak Baru di Benerin kemarin ya Asalnya jalan yang jelek Alhamdulillah ini pemerintahan Desa Kebonjati Sudah bisa Mungkin pasti jalan Supaya bagus gini ya Aduh Tapi sahabat Ngopi 43 Dengan posisi Hujannya ini lumayan Agak ada deras Agak deras Hujannya Kita sudah Memasuki Ya itu Alhamdulillah Nah ini kita Arah ke Desa Cikole Jadi ada Tiga perbatasan Ada Tiga perbatasan Nah ini Kita sudah Memasuki Di pinggirnya Jalan tol ya Di pinggir Jalan tol Kilometer berapa Ini ya Lupa lagi Alpakir Soalnya dulu Pernah syuting Disini ya Dengan tim Jagat 43 Di depan kita Kita mengungkap Mitos Kilometer Berapa itu Kilometer Ini Ini jalan tol Ya yang Jalan tol Di pinggir yang Temokan ini 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 jalan tol Di pinggirnya Kita Alpakir Sedang berada Di pinggiran Jalan tol Di pinggir Sananya Jalan tolnya Ini pinggir Jalan desanya Nah Dulu Dengan tim Jagat 43 Kita syuting Disini Mengungkap Mitos Disini Nah Ini kita Dulu Mengungkap Mitos Disini Soalnya Waktu ketika Pembangunan Tol Banyak Kejadian Nah Ini dia Jembatan Jalan tol Kita lihat Dulu Sebentar Kita turun Dulu Kita Lalu Sore Sore Suka Banyak Yang Nongkrong Disini Anak Anak Nah Ini Itu Jalan tol Nah Kalau kesana Kalau kesana Ini Kita bisa Keluar Terminal Sumedang Ini Ada Terminal Sumedang Nah Ini Baru Beres Beberapa Bulan Kebelakang Ini Dulunya Perkebunan Dengan Persawahan Sekarang Jadi Jalan tol Kalau Di jembatan Kalau di jembatan Yang satu lagi Yang disana Itu Jembatan Desa Jati Hurip Aktif Itu Banyak Mobil Banyak Orang Soalnya Dari Desa Jati Hurip Kejembatan Itu Ada Perumahan Jadi Banyak Mobil Halul Lalang Nah Kalau disini Yang disitu Lagi Nah Ini Kita Ini Bisa Tembusnya Ke ujung Jaya Ntar Ke ujung Jaya Kalau Nggak Salah Dan Bisa Keluar Juga Daerah Kojengkang Sumedang Nah Ini Mantap Pemandangannya Waktu Berapa Minggu Kemarin Banyak Enak 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 Engkrong Karena Disini Apa Yang Suka Jalan Kesini Jarang Jadi Anak Enak Muda Dari Orang Luar Dari Luar Suka Dipakai Balapan Motor Liar Disini Dan Kemarin Alhamdulillah Udah Dibereskan Dengan Aparat Setempat Dan Babinsa Dan Kamin Daktitasnya Juga Ini Soalnya Pemenangannya Bagus Dulu Disini Tempat Alpakir Main Ini Perumahan Yang ada Yang ada Pelang Warna Ijau Dan Biru Dulu Disitu Berumah Berapa rumah Sekarang Rata Jadi Jalan Jalan Di Pinggin Jalan Tol Juga Ini Ada Kebun Pohon Jati Kebun Pohon Jati Sampai Sini Sampai Ini 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 Dulu Kebun Yang Ini Yang Sekarang Alpakir Berdiri Ini Dulu Masih Kebun Jati Nah Jalan Yang Dulu Dipakai Itu Di bawah Jalan Dipakai Di bawah Disini Jalannya Jalan Desa Dulu Jalan Desa Ini Sudah Perbatasan Kita Sudah Perbatasan Antara Desa Kebun Jati Dan Desa Cikole Kalau Tidak Salah Nah Disini Itu Paling Enaknya Dan Paling Indahnya Juga Dilihat Itu Kalau Di Gunung Tampomas Kelihatan Disini Di Gunung Tampomas Nah Itu Gunung Tampomas Tapi Disayangkan Karena Cuacanya Mendung Jadi Gunung Tampomas Kelihatan Kecil Nah Lihat Sekarang Nah Itulah Motonya Disini Mentang Mentang Jalannya Kosong Jalan Ada Yang Kesini Mobil Kalau Kalau Daerah Sini Kita Bisa Ngelihat Ke Arah Ini Ke Arah Itu Tuh Pemandangannya Paling Ke Daerah Semudang Selatan Cukup Sekian Untuk Ngopi 43 Alpakin Memlanjutkan Lagi Perjalanan Karena Alpakin Mau Mudik Dulu Ya Ke Daerah Tanyum Medar Doakan Alpakin Mudah-mudahan Diberikan Keselamatan Dan Kelancaran Dan Jangan Lupa Juga Untuk Saksikan Terus Channel Ngopi 43 Jangan Lupa Subscribe Like And Comment Sekian Alpakin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh